Halo Juragan, disini dengan Iqbal, I'm back again dah! Jangan lupa subscribe dulu buat yang belum subscribe. Ya, seperti yang teman-teman tahu, EOS 14 udah bisa dinikmati sejak beberapa minggu yang lalu. Beberapa fitur juga udah bisa kita nikmatin, seperti homescreen widget, terus ada apps library, tampilan baru iMessage, map baru, Siri yang lebih cerdas, browser safari yang bisa ditranslate hingga 7 bahasa, dan masih banyak lagi fitur barunya di EOS 14 ini. Namun, ternyata masih banyak ditemukan beberapa bug di EOS 14. Ini para pengguna banyak yang mengeluhkan, seperti aplikasi tertutup tiba-tiba, penurunan performa, hingga baterai yang lebih boros. Nah, kalau kita nungguin update dari Apple, biasanya suka lama tuh, gimana kalau kita benerin aja. Cara benerinnya gimana? Itu bisa diatasi dengan Wondershare Dr. Font. Software ini lagi diskon 40%, dan teman-teman juga bisa punya kesempatan dapetin iPhone 12 dengan cara vote di sini. Link lengkapnya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita bahas software-nya ya. Dengan software ini, kita bisa perbaiki masalah-masalah yang ada di iPhone kita, seperti bugs, terus aplikasi yang ketutup tiba-tiba, penurunan performa, dan lain-lain. Itu bisa diatasi dengan software ini. Caranya gimana? Caranya sangat mudah ya. Pertama, kita download dulu Dr. Font Repair yang bisa teman-teman download di link yang saya taruh di kolom deskripsi. Software ini bayar ya, jadi buat teman-teman yang tidak keberatan bayar, silahkan dilanjutkan nonton video ini. Kalau misalkan, ah, bayar! Saya pengen yang gratis. Sekarang itu yang gratis sudah susah sekali, guys. Oke, setelah di-download, silahkan install aplikasinya. Habis itu ikuti instruksi yang diberikan untuk memperbaiki software iOS teman-teman. Terima kasih telah menonton! Instruksinya ini benar-benar mudah dimengerti, jadi teman-teman nggak bakal kesulitan untuk pakai software ini. Setelah selesai, biasanya iPhone teman-teman akan kembali normal. Tidak ada bugs dan lain-lain, tapi kalau misalkan masih ada bugs, masih tetap ada error, sana-sini yang mengganggu. Cara selanjutnya adalah di-downgrade. Nah, Dr. Font Repair iOS ini bisa mendowngrade iOS 14 teman-teman ke iOS 13 dengan mudah. Nah, semua fitur lengkap ini bisa teman-teman dapetin dengan harga $34,97 per tahun karena sedang ada diskon 40%. Itu sudah include tools untuk memperbaiki iTunes, jadi kalau iTunes teman-teman error juga itu bisa diperbaiki. Terus bisa memperbaiki iOS 14 tanpa ada data loss dan downgrade iOS 14 ke iOS 13. Ya, aplikasi ini memang berbayar karena memang canggih ya. Aplikasi ini bisa downgrade, terus bisa perbaiki software. Ya, jadi wajar sih kalau harus bayar. Saya juga ngedit video ini dengan aplikasi berbayar tiap tahun kok. Jadi ya, jaman sekarang memang susah nyari yang gratis kan ya. Game juga yang gratis, ujung-ujungnya bayar. Kalau misalkan mau menang, kalau misalkan mau lebih bagus itemnya harus pakai gacha. Jadi semuanya juga ujung-ujungnya duit ya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kalau suka sama videonya jangan lupa di-like. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Juragan Tekno, cobut. Terima kasih, guys.